Beliau namanya Swastiko Priambodo, tapi saya dapat boscoran nih, Pak, panggilan Bapak itu Pak Dodi ya Pak? Nama kecil. Oh, nama kecil. Itu dari genera. Bu Mai tolong sampaikan salam saya untuk Pak Dodi, katanya. Oh, Pak Swastiko ternyata. Jadi Pak Dodi adalah dosen pada Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor, memiliki bidang keahlian Pertekberata Hama, S1 dan S2 beliau selesaikan di Institut Pertanian Bogor, IPB, kemudian strata doktoral di bidang ilmu pertanian beliau selesaikan di Göttingen University, Jerman, dan banyak sudah publikasi-publikasi yang beliau lakukan dalam bentuk artikel-artikel ilmiah, terutama ini terkait dengan tikus dan burung ya. Saya banyak sekali baca tentang tikusnya, bahkan Pak Inisman bilang ini pakar tikusnya Indonesia. Kemudian salah satu buku populer yang kita baca adalah Pengendalian Hama Tikus Terpadu. Saya tidak punya banyak informasi tentang Pak Dodi, karena kemarin cuma dikasih biodata yang sangat simpel sekali, jadi kalau seandainya ada yang ingin tahu lebih banyak, kita mohon nanti Pak Dodi mau memoparkan lebih lanjut. Baik Pak Dodi, waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Pak Dodi untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dan juga kepada Ibu Mai, kontak person, dan teman-teman di dosen, mahasiswa di Jurusan Hama Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Alhamdulillah saya pernah datang ke Andalas dulu pada waktu Pimnas tahun 2005, berarti sudah 15 tahun yang lalu. Saya mengunjungi Andalas, dan waktu itu kami membimbing Pimnas IPB, dan saya hanya sempat melihat bangunan kampus Andalas yang sangat cantik di Limau Mani, kalau tidak salah ya, di bukit itu. Yang sangat indah pemandangannya, Alhamdulillah. Jerman, jeruk manis Pak. Jeruk manis, Jerman. Baik, izinkan saya menampilkan materi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah bisa dilihat ini? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Terima kasih. Jadi sebelum saya mulai, saya mohon maaf kalau nanti ada gangguan Wi-Fi, karena sejak tadi pagi mendung, biasanya kalau mendung dan hujan di Bogor, ini Wi-Fi di rumah saya ada gangguan. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu materi yang akan saya sampaikan pada sesi yang kedua ini, pukul 11 sampai pukul 12 kurang lebih. Baik. Bagi mahasiswa atau ibu bapak petani atau dari dinas pertanian, dan yang lainnya, yang akan mengontak saya, silakan bisa di nomor HP 0813-8246-4244. Ini matlinya juga sudah saya sampaikan kepada panitia, nanti bisa dicatat untuk bisa berkomunikasi. Jadi prinsipnya kita berbagi ilmu. Saya tidak menggurui, karena saya hakul yakin bahwa baik mahasiswa, apalagi petani dan petugas pertanian, itu pasti sudah menemukan banyak kasus vertebrata hama. Mulai dari tikus sampai burung, sampai vertebrata hama yang lain di lapangan. Dimana saya belum pernah menemukan. Jadi kita bisa berbagi ilmu di sini. Lebih banyak kita berbagi ilmu, insya Allah lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak, karena kita membaca ayat-ayat ciptaan Allah di alam semesta ini. Baik. Tadi Pak M sudah menyampaikan mengenai jenis-jenis dan ditutup dengan mitigasi. Mitigasi untuk kami di Fakultas Pertanian, kami nyebutnya pengelolaan. Jadi saya mulai dari definisi vertebrata hama adalah kelompok haman bertulang belakang yang menjadi hama atau pengganggu. di perbiasaan atau rural area, baik tanaman pangan, horti, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Ini adalah nama-nama Fakultas yang awal berdiri di IPB. Lima Fakultas awal. Tapi perkembangan berikutnya juga mencakup daerah perkotaan atau urban yang mencakup permukiman, gudang, industri, sampai sarana transportasi. Tadi Pak M juga sudah menjelaskan untuk pesawat terbang. Untuk pesawat terbang, ini beberapa gangguan. Dan saya punya ponakan yang kerja di Bandara Soekarno-Hatta, saya tanya, dia juga cerita memang banyak gangguan baik burung peliharaan, terutama burung berpati, sampai burung liar. Itu memang petugas Bandara, Angkasa Pura II Soekarno-Hatta, memang harus punya strategi untuk menghalau supaya tidak mengganggu. Nah, dari penggolongan, ini memang ada reptil, ada aves, ada mamalia. Dan yang paling banyak saya tekuni, tentu saja adalah mamalia. Mulai dari tikus, mencit, yang paling banyak. Kemudian curut, babi hutan, ditambah monyet, gajah, kelelawar. Di antara hama-hama itu, mungkin gajah yang belum pernah saya teliti. Yang lainnya relatif, sudah pernah saya teliti bersama mahasiswa IPB. Dari kelompok burung, terutama burung bondol, atau burung pipit, yang tadi sudah disemukan juga oleh Pak M, juga burung gereja, dan burung predator. Ini terutama burung hantu sebagai predator tikus, terutama di kebun sawit. Itu juga sudah saya teliti bersama mahasiswa. sementara reptil ini belum. Belum pernah saya teliti, tapi di permukiman, yang namanya ular, terutama di awal musim hujan sekarang ini, itu ular sering masuk ke permukiman. Itu sangat mengganggu. Untuk definisi, ini sekali-sekali menjawab Pak M, yang disampaikan tadi. untuk istilah hama, dulu, yang masih tahun 60-an, sampai 70-an awal, kita mengenal istilahnya pemberantasan. Pemberantasan itu to eradicate. Eradication. Itu zero tolerance. Kita tidak mentolerir kehadiran satu pun, hama yang ada di situ. Tapi dengan berkembangnya ilmu, maka istilah pemberantasan kita ubah menjadi pengendalian. Kontrol. Ini sebetulnya juga terbatas pada area yang sempit dan waktu yang singkat. Sementara istilah yang kita gunakan sekarang, ini sejak saya tahun 97 ke Jerman, mereka sudah menggunakan istilah manajemen atau pengelolaan. Ini dalam istilah area yang luas, lanskap, dan waktu yang lama. Dan pengelolaan itu tujuan utamanya tidak untuk membunuh. Jadi sama seperti mitigasi untuk Pak M di biologi, memang kita tujuannya adalah konservasi, tapi menjaga populasi agar tidak merugikan secara ekonomis atau tidak mengganggu di permukiman. Nah, ini juga materi kuliah berikutnya. Mudah-mudahan ini sudah disampaikan oleh Pak Inisman di HPT Andalas, tapi juga saya garis bawah sekali lagi, bahwa ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan vertebrata hama. Pertama adalah ekologi, ekologi approach. Banyak spesies hewan yang menjadi vertebrata hama yang justru dilindungi. Di Sumatera banyak ini. Gajah, orang hutan, kemudian tapir, kemudian monyet. Itu statusnya memang dengan perubahan habitat dari hutan menjadi pertanian, maka habitat dia tentu saja kita ganggu. Jadi dia kita anggap sebagai hama. Padahal itu adalah habitat mereka sejak zaman dahulu kalah. Jadi pendekatannya kita tidak harus membunuh, tapi harus menjaga populasinya. Yang kedua, beberapa spesies memang tidak dilindungi dan masih melimpah. Seperti burung gondol atau pipit. Tadi juga sudah disampaikan ada lonsura. Lonsura maya, lonsura pungtelata, lonsura leuka gastroides. Itu jenis-jenis gunung bondol di sawah yang masih melimpah. Tapi tidak patut untuk dimatikan. Tidak patut untuk dimusnahkan. Yang ketiga, tentu saja peran burung tersebut dalam jaring makanan, food web. Itu juga kita pahami bagaimana peran penting burung tersebut sebagai predator dari serangga hama. Dan yang keempat ini harus diperhatikan bagaimana perilaku burung tersebut dalam menghadapi pengelolaan yang manusia lakukan. Misalkan repelen. Kita mengusir sampai seberapa kuat materi atau bahan yang kita gunakan bisa mengusir burung. Sampai berapa lama. Untuk tikus, tikus ini punya intelijensia yang tinggi. ini tikus ini. Kalau tikus kita usir, sehari dua hari memang pergi. Tapi di hari ketiga, keempat, dia sudah mulai coba-coba. Balik lagi, balik lagi. Burung juga demikian. Kalau burung kita usir, bahkan tidak dengan repelen kibia secara mekanis. Tidak menunggu keesokan harinya dalam hitungan jam atau menit, dia sudah balik lagi. Diusir lagi, balik lagi, dan seterusnya. Secara ekonomi, tentu saja ini kita hubungkan dengan kerusakan. Kerusakan pada padi, itu memang banyak petani di Bogor, kami rasakan itu sudah tinggi serangan burung ini. Mungkin kerusakan mencapai 20%. Tapi, pengendaliannya memang tidak dengan dimatikan. Jadi, hanya diusir atau ditangkap saja. Dipindahkan. yang kedua, pengaturan populasi dihubungkan dengan berburu, hobi. Berburu atau koleksi. Biasanya, burung yang ditangkap ini dijual. Ini pro kontra ya. Ditangkap, dijual ke sekolah-sekolah, anak SD, atau di pasar burung. Dengan harga murah itu. Burung-bondol, burung gereja, mungkin hanya 5 ribu, 10 ribu. Tapi itu bagaimana pengaruhnya nanti terhadap populasi yang ada di alam. Yang ketiga, peningkatan ekowisata, PKSDA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu saja berperan penting. Dan yang keempat, analisis biaya manfaat, BCR ratio. Artinya apa? Kalau kita melakukan tindakan pengendalian, berapa biaya yang kita keluarkan dibandingkan dengan produksi yang kita amankan. Jadi serangan hama, kita tidak meningkatkan produksi tanaman, tapi kita mengamankan. Mengamankan potensi reproduksi akibat penurunan diserang oleh hama ini. Beda dengan agronomi, pemulihaan, atau pemukukan, itu ada potensi untuk meningkatkan produksi. Tapi kalau hama penyakit, kita mengamankan. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan kultur atau budaya, serta agama atau kepercayaan. ini beberapa daerah kita tahu, dia nangkepin burung, bahkan di Cina juga nangkepin burung untuk dilepas kembali. Jadi suatu upacara adat, budaya, atau keagamaan. Nah, secara umum, kita menggunakan pendekatan panca indera burung. Ini kalau saya amati, memang dibandingkan dengan panca indera tikus, burung ini relatif, tidak setajam organ indera tikus. Mulai dari penglihatan, penciuman, penengaran, perasa, peraba. Tapi tentu saja, beberapa burung yang kita anggap sebagai hama itu memiliki kelima indera ini yang membantu dalam eksistensi, dalam mempertahankan kehidupannya. secara ilmu hama, mahasiswa juga sudah mendapat kuliah ini, bahwa kita mengelola hama itu, baik insekta maupun vertebrata hama, mulai dari sanitasi, hygiene. Ini sangat mudah, sangat mungkin diterapkan di permukiman urban area. Tapi sanitasi di pertanian, apalagi di perkebunan, di sawit, itu sangat sulit. mungkin perkebunan besar, milik perusahaan raksasa, masih bisa menerapkan sanitasi di perkebunan sawit. Tapi untuk pertanian rakyat, itu sulit. Yang kedua, kultur teknis atau budidaya tanaman atau agronomis. Ini umumnya pada tanaman pangan. Padi, palawija, hortikultura sayur, buah semusim, dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling banyak, ini fisik mekanis, terutama mekanis. Untuk mencegah, untuk mengusir, atau untuk mematikan. Yang keempat, biological atau hayati, memanfaatkan musuh alami, yang umum itu adalah predator. Tapi patogen atau parasit, itu dapat dikembangkan, walaupun saat ini, kita masih belum memanfaatkan patogen, untuk mengendalikan burung, seperti halnya patogen pada serangga. Atau patogen pada tikus, itu sudah mulai digunakan. Yang relatif, lebih aman, dibandingkan dengan kemikal, kimia. Dan yang terakhir, kimia, kelima, itu untuk mematikan, tapi untuk burung ini lebih banyak mengganggu perilaku atau fisiologi. Di vertebrata hama, itu mungkin baru tikus saja yang boleh kita matikan. Terutama tikus sawah atau tikus pohon, atau tikus rumah. Sementara di vertebrata yang lain, apakah babi hutan, apalagi monyet, kelelawar, itu memang Kementerian Pertanian tidak pernah merekomendasikan racun untuk mematikan hewan-hewan tersebut. Saya langsung masuk ke rural atau perdesaan, khususnya tanaman padi. yang menjadi tanaman pokok masyarakat kita. Pertama adalah kultur teknis. Ini petani juga sudah menerapkan cara ini ya. Dengan menanam atau memanen padi serempak. Ini membatasi ketersediaan pakan bagi, terutama tikus, ini sebetulnya. Tapi, ini juga bisa membatasi ketersediaan pakan bagi burung. Bedanya kalau tikus, mulai dari persemayan, tikus sudah bisa menyerang. Kalau burung, umumnya mulai masuk fase generatif. Sejak keluar malai, sampai pengisian gulir, itu burung yang berada di situ. kedua, pengkhianan alam di luar muslim. Sehingga tidak menjadi satu-satunya sumber pakan bagi burung. Dan yang ketiga, untuk tanaman benih langsung, yang tidak disemai, itu benih ditutupi. Nah, supaya tidak dimakan. Diambil oleh burung pemakan biji. biji. Secara mekanis, ini yang paling banyak. Pertama adalah membentangkan benang jahit di atas benih yang baru disebar. Ini untuk yang persemayan. Menyelitkan burung untuk hinggap. Dan untuk makan benih yang baru disebar tersebut. Biasanya kalau di Jawa, petan itu menyemai di sepetak lahan sempit sebelum nanti ditanam di lahan yang luas. Pada lahan yang sama. Yang kedua, membentangkan jaring untuk melindungi tanaman padi. Untuk mencegah serangan burung. Nah, jaring ini yang saya lihat sangat memungkinkan diterapkan untuk balai lembaga penelitian di Bogor. Saya pernah melihat di kebun percobaan Muara di Bogor. Dia menggunakan jaring, bahkan jaringnya permanen. Dibikinkan dari logam. Bukan hanya jaring dari benang, tapi jaring dari logam yang permanen. Karena memang tujuannya kemuliaan tanaman, tidak boleh ada sedikitpun hama atau penyakit yang menyerangnya. Dan kebetulan di Bogor yang banyak itu adalah burung. dibandingkan dengan tikus atau serangga hama. Maka digunakan jaring yang permanen. Cara mekanis yang lain adalah mengusir. Ini ada beberapa cara. Ini petani sudah banyak melakukan, sudah banyak melihat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai ke Maluku, sudah menerapkan cara-cara ini. Mulai dari memasang bendera atau umbul-umbul atau balon yang bergerak saat tertiup angin, menggunakan orang-orang yang dilengkapi dengan pita plastik dan bunyi-bunyian. Ini pun dianggap kurang efektif. Pita hologram atau pita plastik yang mengkilap. itu pada saat ia bergerak tertiup angin akan mantulkan sinar, cahaya. Itu membuat burung silau. Kemudian keping sidik di vidukas. Ini untuk mengusir burung yang dipasang di ketinggian sekitar satu meter. Layang-layang yang bermata seperti predator. Dan yang F itu saya kasih tanda-tanya. Patung predator. Apakah dengan patung itu burung akan takut? Tapi ini saya dapat dari internet. Ini memang mungkin petani yang menulis. Jadi untuk yang F itu masih saya pertanyakan karena secara efektifitas itu kemungkinan besar tidak mengusir burung. Justru yang G bunyi-bunyian. Misalkan membuat kincir angin yang dilengkapi dengan kaleng dengan berbagai sumber bunyi. itu bisa mengganggu burung. Biasanya kalau di Bogor tali yang direntang di pasang kaleng-kaleng yang berbunyi berisik itu bisa mengusir tapi dalam hitungan menit burung balik lagi sehingga ini dimodif dengan motor bertenaga listrik jadi tidak menggunakan tenaga manusia tenaga listrik atau baterai bisa lebih efisien ini kalau saya search di internet orang-orang ternyata di Eropa Amerika sangat bervariasi orang-orang sawah atau burung-burungan sawah yang kiri dan yang kanan itu ini beberapa banyak gambar yang saya tampilkan ini untuk layang-layang pengusir burung ini kalau teman-teman mahasiswa perhatikan mata mata dari layang-layang tersebut gambar mata itu kemungkinan besar dia akan menakuti predator kalau saya ilustrasikan di gambar kanan atas ini ini adalah lepidoptera dengan sayap yang bermotif seperti mata ini kalau saya lihat di pilihan perlayar natural geografi yang isinya hewan life itu mengengat dengan pola sayap seperti mata itu memang dia tujukan untuk menakuti predator predatornya bisa reptil atau burung atau mamalia tapi ini tingkat keberhasilannya tentu saja harus dilakukan suatu penelitian secara ilmiah sampai berapa persen dia bisa menakuti mengusir predator biological control yang tadi Pak M juga sudah menjelaskan aves predator itu sebagai pembatas pembatas populasi burung-burung yang ada di bawahnya apakah burung aves omnivore atau aves herbivore pemakan biji atau pemakan insekta atau pemakan segala tapi yang saya amati pada tito burung hantu putih di kebun sawit di Sumatera di Sulawesi pada umumnya dia akan memangsa tikus jauh lebih banyak daripada mangsa yang lain mangsa yang lain itu bisa aves burung-burung kecil di kebun sawit juga bisa reptil dia memangsa ular atau memangsa biawak atau memangsa reptil yang lain di kebun sawit tapi 90% mangsa itu buat tito burung hantu putih itu adalah tikus jadi mangsa utama di sawit kemudian yang kedua mamalia atau reptilia predator ini juga masih tanda tanya karena memang tidak terlalu banyak mamal atau reptil yang memangsa burung-burung itu di perkebunan atau di persawahan bahkan di persawahan itu yang namanya mamalia dan reptilia itu sudah banyak berkurang karena ditangkepi oleh manusia untuk dijual memiliki nilai ekonomi predator tersebut daripada digunakan untuk memangsa hama mending ditangkep dijual harganya lebih mahal yang ketiga mikroba atau patogen ini juga saya belum melihat saintis terutama di Indonesia yang digunakan untuk mengendalikan populasi burung karena patogen ini juga sangat berbahaya tadi Pak M juga cerita salah satu kerugian adalah burung sebagai penular sebagai reservoir penyakit dan itu di IPB diteliti oleh teman-teman dari fakultas kedokteran hewan disana ada khusus ahli ahli vertebrata yang menjadi reservoir sumber penyakit bagi manusia terutama menularkan virus nah yang kelima atau terakhir untuk pengelalian adalah kimiawi bisa saya mulai dengan avicida botanis kalau di insekta mahasiswa mengenal ada pesnap pesisida labati atau insekvisida botanis nah istilah pesisida itu dulu awalnya untuk mematikan karena sida itu membunuh tapi berapa tahun belakangan ini kementerian pertanian mengubah istilah sida menjadi pengganggu fisiologis tidak hanya membunuh tapi mengganggu fisiologis contohnya di insekta mahasiswa mengenal antifidan antifidan itu kalau insek sida tersebut disemprotkan ke tanaman serangga hama yang datang dia tidak memakan karena ada bau atau ada rangsang yang membuat nafsu makannya hilang nah disini untuk burung kita bisa menggunakan buah jengkol buah serut umbi gadung brotowali ini yang belum pernah saya uji di IPB ini adik-adik mahasiswa di Andalas juga bisa menguji ini buah jengkol buah serut umbi gadung brotowali umbi gadung dan brotowali itu sebenarnya pahit umbi gadung saya pernah menguji untuk racun tikus itu bisa mematkan tikus tapi tidak 100% karena tikus sendiri juga tidak mau makan dengan rasa yang pahit umbi gadung apalagi brotowali itu buat penderita diabetes brotowali seperti ini gambarnya ini umbi gadung di Bogor banyak saya yakin juga di Sumatera di Kalimantan umbi gadung ini banyak yang pahit bukan gadung yang bisa dimakan gadung pahit tidak bisa dimakan ini buah serut saya malah belum pernah menggunakan buah serut ini untuk penelitian dan brotowali brotowali ini biasanya lebih ke farmaka lebih ke pengobatan pada manusia dan kimiawi yang toksin racun ini saya lihat dari internet itu ada insektisida dengan batatif dimehipo jadi ini burung makan tadi yang disemprot oleh itu sebenarnya insektisida untuk mengendalikan serangga ama tapi burung yang makan itu juga akan mati tapi ini tidak boleh secara khusus diaplikasikan untuk mematikan burung ini tidak boleh jadi burung seperti secondary secondary efek primary untuk insektar dan sebetulnya bahan aktif insektisida yang tadi Pak M menjelaskan DDT DDT itu sudah lama untuk pertanian sudah lama dilarang tapi masih boleh digunakan untuk nyamuk dengan penggunaan yang sangat terbatas sekarang insektisida sudah lebih ramah lingkungan artinya terhadap minimal terhadap hal yang bukan sasaran insektisida sekarang itu sudah dia bisa mematikan insektar tapi tidak mematikan atau tidak beracun untuk mamaya atau aves atau vertebrata yang lain nah petani di Jawa ini juga pernah menggunakan rolandisida ban aktif sang fosfida ini rasun akut warnanya hitam mungkin adik-adik mahasiswa waktu dapat kuliah vertebrata pernah melihat ban aktif ini ini dijual bebas dan ini masih diperbolehkan oleh Kementerian Pertanian oleh Komisi Pestisida untuk pengelolaan tikus sawah saat populasi tikus sawah sangat tinggi jadi saya tidak bisa melepaskan burung ini dengan tikus hama yang lain hama tikus atau insektah karena dia berada dalam satu habitat yang sama dan ini tidak dianjurkan untuk burung hanya untuk tikus sawah tidak boleh untuk tikus sawit tidak boleh untuk tikus rumah hanya untuk tikus sawah yang keenam fungisida dengan ban aktif tiram ini fungsinya sebagai berprepelen karena baunya yang bisa mengusir sama seperti tadi avicida botanis kemudian tadi Pak M juga menyinggung ada pemandulan chemosterilan untuk tikus sudah cukup efektif tapi untuk burung ini juga masih butuh penelitian yang lebih lanjut azacosterol dicampur dengan jagung konsentrasi 0,1% atau seperseribu aplikasi 10 hari aplikasi ini terlalu lama 10 hari itu tidak efisien untuk penghambatan reproduksi selama 6 bulan bagaimana cara kerjanya efek penghambatan melalui pemblokiran sintesis kolesterol jadi kolesterol itu menghambat pembentukan kuning telur pada burung oleh Profesor William Elder dari Missouri University dan yang kelima ini juga masih belum diterapkan tapi sangat mungkin dengan disruption of courtship and mating mengganggu proses perkaminan nah ini untuk serangga sudah diterapkan untuk penggareng batang padi kuning ini dosen proteksi tanaman IPB kolega saya bekerjasama dengan Amerika Serikat dan Kanada aplikasi di Karawan itu sudah bisa mengganggu jadi saat imago betina estrus siap dikawin disemprotkan kemikas tersebut maka dia menjadi kehilangan orientasi dia bingung jantannya juga bingung jadi tidak ketemu jadi saat si hewan betina estrus itu adalah saat dia mau didatang oleh jantan maka dia menjadi bingung sehingga proses perkaminan tidak terjadi kalau dia meletakkan telurnya pun telurnya steril tidak fertil tidak subur tidak akan meletas menjadi larva kira-kira demikian tapi ini kita harapkan ke depan untuk mahasiswa yang menjadi saintis bisa melakukan penelitian nomor lima ini ini beberapa gambar tanam serempak kemudian bunga yang mencolok berwarna kuning bunga kuning itu saya juga belum pernah menguji apakah bisa sebagai repelen burung itu yang dibogor yang banyak itu umbul-umbul baju bekas bajunya petani kemudian ada orang-orang sawah kemudian ada tali yang dibentang dengan kaleng-kaleng kemudian yang ke kanan bawah benda-benda mengkilap yang plastik mengkilap menimbulkan cahaya silau nah ini mahasiswa saya mahasiswa IPB yang ada di Batu Sangkar di Sumatera Barat itu petani di desanya jadi saat pandemi ini mahasiswa harus pulang kampung semua mata kuliah vertebrata saya tugaskan mahasiswa yang ada di perkotaan mengamati burung di perkotaan yang ada di perdesaan mengamati burung di sawah dan di sawit ini salah satunya dari Dita Oktaviani IPB 2020 ya Maret kemarin beberapa burung terjaring jerat atau jaring ini kemudian dikumpulkan saya tanya Mbak Dita itu diapain Mbak Dita dijual jual di pasar laku walaupun harganya murah jadi jangan dimatikan kalau masih bisa dijual atau bisa dipindahkan ke hutan tapi dipindahkan ke hutan ya balik lagi karena gambar di kanan-kanan ini sawah berbatasan dengan hutan di Batu Sangkar juga menangkap kelelawar ini non-target animal kelelawar juga tertangkap di situ walaupun kelelawar itu ada yang pemakan buah ada yang pemakan insekta pemakan insekta itu yang justru menjadi predator musuh alami serangga hama dan untuk selanjutnya urban area untuk burung gereja tadi Pak M juga sudah menyinggung di habitat permukiman gudang industri menggunakan kapur barus tapi karena untuk tikus di perkotaan selain saya gunakan kapur barus juga saya gunakan karbol karbol desinfektan untuk antibakteri juga minyak tanah tapi minyak tanah sekarang susah didapat sehingga paling karbol atau kapur barus kita gunakan kita pasang di titik-titik dimana ada sarang burung gereja supaya dia tidak berdatang lagi merusak sarang burung nah ini akan mematikan telur dan anaknya ini sepertinya tidak kasihan paling akan lebih manusia kalau kita pindahkan kita ambil kita pindahkan ke tempat lain yang kita tolerir kemudian menggunakan burung hantu patung ini juga saya kasih tanda tanya karena dia juga seberapa efektif kemudian perangkap perangkap burung itu mungkin bentuknya seperti perangkap tikus tapi perilaku burung mungkin agak berbeda dengan perilaku tikus tikus itu lebih curiga tikus memiliki perilaku trap sinus jerah perangkap sementara burung tidak burung intelijensianya masih lebih rendah daripada tikus kalau tikus mungkin pernah kuliah kalau burung mungkin hanya lulus SD saja kemudian mengoleskan bahan repelen misalkan anti-nyamuk insektisida yang dioleskan di kulit untuk repelen nyamuk itu juga bisa mengusir burung nah di negara maju seperti tetangga kita saja di Singapura ini waktu saya presentasi tikus di Urban Pest Summit di Bali 2010 itu kolega dari Singapura dia menggunakan ini bird spikes sepaku burung yang dipasang di atap memang tujuannya untuk mencegah terutama burung merpati yang di Indonesia kita merpati tidak terlalu tidak terlalu menimbulkan masalah beda dengan di Eropa Amerika atau di Saudi di Saudi di Mekah Medina itu cukup banyak itu burung merpati tapi Alhamdulillah tidak mengganggu para jemaah haji justru kita beli jagung kita kasih makan itu burung merpati di sekitar Masjidil Haram kemudian ditujukan pada burung besar bagaimana dengan burung kecil karena burung gereja tidak akan terpengaruh ini kalau pakunya ditaruh di wungan atap burung merpatinya bersarang di bawah atap ini tidak ada gunanya ini lebih ke burung yang besar di negara maju di Eropa Amerika pengalaman di Eropa memang banyak burung merpati yang sudah menimbulkan gangguan dari kotor sehingga kebanyakan mereka disterilisasi sampai di pohon dipasang ini supaya burungnya tidak mau hinggap tapi ini sekali lagi sampai seberapa efektif untuk mengusir burung ini yang agak canggih adalah laser ini adik-adik mahasiswa saya yakin tinggal search di internet ada banyak sekali cara pengendalian burung yang penting adik-adik mahasiswa tahu prinsipnya bagaimana prinsip untuk mengusir terutama mengusir burung dari suatu wilayah yang tidak kita kendaki ini di California di pertanaman anggur jadi laser ini tidak mematikan tapi hanya membuat kaget burungnya pergi dan dia bergerak mengikuti pergerakan burung jadi kalau ada benda yang bergerak dengan sensor ini dia bisa stak untuk mengusir burung di perkebunan anggur ultrasonic tadi Pak M juga sudah menyebutkannya ini sudah banyak dijual di pasaran di pertanian untuk tikus pun juga sudah banyak dijual tapi berdasarkan praktek yang saya lakukan yang namanya repelen ultrasonic untuk tikus itu kurang efektif karena tikus juga dikomunikasi secara ultrasonic nah burung ada yang ultrasonic ada yang tidak tergantung jenisnya ini tentu saja bisa mengusir burung yang kita harus cermati seberapa besar seberapa efektif burung ini sorry repeller ini dipasang di perkotaan terutama industri industri pabrik terutama pabrik makanan pabrik infra pabrik barang-barang dimana tidak mau tidak ingin ada burung datang ke situ ini yang canggih juga adalah menggunakan gelombang elektromagnetik elektromagnetik waves ini dari Ossi teknologi ini jerman jerman tier vertriber itu adalah repellen hewan untuk burung dan disana yang ditunjukkan memang bukan burung gereja tapi burung merpati dan burung gagak pengalaman saya selama studi di jerman dulu gagak dan merpati itu yang memang cukup mengganggu walaupun mereka tidak pernah membunuh paling memandulkan dengan kemikal yang dapat mengurangi reproduksi membatasi reproduksi tapi dilamatikan bahkan pada beberapa rumah saya amati itu di loteng di atap itu sengaja dia lubangi bahkan dikasih rumah burung rumah-rumahan buat burung sehingga saat musim semi spring itu burung-burung mulai berkicau maka rumah-rumah itu akan didatangi oleh burung tersebut di rumah saya di Bogor saya pasang saya tanam pohon rambutan pohon belimbing tetangga menanam pohon mangga pohon sawo itu didatangi oleh burung dan kelelawar burung pagi hingga sore hari kelelawar senja maghrib hingga malam hari itu sebagai umat beragama kita yakin bahwa dengan menanam pohon besar kalau kita tidak memanen buahnya pun sudah didatangi oleh burung lelawar dan insektar itu insya Allah jadi sedekah apalagi kalau ada orang berteduh saat kemarau berteduh di bawah pohon yang kita tanam apalagi ada buahnya yang jatuh buah mangga buah belimbing yang masih bisa dimanfaatkan ini sama seperti yang tadi sonic animal repeller kalau kita lihat di bawah itu ada banyak hewan ini mouse fox pigeon dog cat squirrel ini seperti satu alat untuk mengusir beberapa spesies hewan tentu saja ini tingkat keefektifannya harus diuji di kampus di lab laboratorium dia selalu mempromosikan human and non-toxic karena memang pendekatan pengelolaan hama sekarang itu adalah human manusiawi dan tidak mengandung bahan kimia ini di bandara tadi sudah dijelaskan tadi di gambar pesawat di mana burung bisa mengganggu ini salah satunya di nama dagang Mega Blaster Pro saya tidak mempromosikan itu supersonic bird traveler ini karena pengalaman ponakan yang bekerja di bandara Soekarno-Hatta saya tanya memang kasusnya cukup banyak burung yang ada di bandara Soekarno-Hatta dan juga di bandara lain di seluruh musentara dan ini slide terakhir ini jadi quote yang saya anggap penting terutama untuk kita di hama dan penyakit avoid bird maksudnya menghindari serangan burung avoid bird strikes ini maksudnya untuk seluruh hama dan penyakit by looking at the past and predicting the future jadi prinsipnya kita melihat kerusakan yang telah terjadi musim tanam ini musim tanam sebelumnya tahun lalu dua tahun yang lalu tiga tahun yang lalu untuk kita prediksi kita prediksi di masa depan seperti apa kita akan memperlakukan hama dan penyakit yang menyerang pertanian maupun menyerang permukiman dan saya berharap di jurusan HPT Andalas juga ada mata kuliah hama permukiman yang ke depan tantangannya akan semakin besar dan kalau sarjana pertanian tidak mau bekerja di perdesaan pertanian atau perkebunan maka di permukiman itu adalah salah satu alternatif sarjana IPB banyak kerja di perkotaan di pest control seperti Terminix atau Rentukil atau yang lainnya banyak sekali di Jakarta jumlahnya sampai seratus mungkin di kota besar Sumatera yang saya sering diminta presentasi tikus di Medan dan di Pakanbaru sementara di Padang saya belum pernah Medan Pakanbaru di Sumatera di Kalimantan di Pontianak dan di Balikpapan di Jawa itu sudah hampir seluruh kota besar di Jawa punya pest control untuk urban area demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kalau ada kata-kata yang menyinggung semoga apa yang kita diskusikan ini nanti memberi manfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah menjadi tabungan kita di akhirat pelat terima kasih bila taufiq al-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Ibu Ma terima kasih banyak Pak mengomentasikan bagaimana pengelolaan burung hama mulai dari apa yang tradisional ya Pak dengan menggunakan benang menggunakan baju-baju yang sudah usang sampai ke pemanfaatan teknologi dia ada yang tadi menggunakan laser atau disruption untuk meeting ya Pak banyak sekali mungkin kalau kita di Sumatera Barat masih yang tradisional-tradisional di Bogor juga sebetulnya karena kita mengadopsi yang teknologi-teknologi baik kesimpulan akhirnya tadi saya tertarik sekali avoid bird strikes by looking at past and predicting the future jadi jangan asal main pengendalian saja pokoknya hilang tapi pikirkan juga yang akan datang ini sejalan dengan apa yang disampaikan Pak M jangan hanya berpikir untuk mengendalikan saja tapi lupa dengan yang terima